Intro Bulan Ramadan bukan berarti berdiam diri di rumah Seperti presenter Bobby Tincho yang justru kebanjiran pekerjaan di bulan puasa Seolah menjadi berkah tersendiri meski harus berpenampilan layaknya wanita Nyatanya pemilik nama asli Bobby Rahman ini mengaku begitu menikmati profesinya sebagai pemandu acara Ditemui Cemi Camp di Bandung akhir pekan lalu Bobby menceritakan sukadukannya bekerja di bulan Ramadan Meski harus meninggalkan sejenak jati diri aslinya dan menjadi wanita Kalau di TV gak ada lagi memang fokusnya ke off air Alhamdulillah setiap bulannya lancar banyak sekali off air Lebih kan sekarang lagi ngambilnya nyanyi mandarin buat wedding Chinese Buat company juga Alhamdulillahnya di Ramadan sekarang dapet wedding 2, dapet charitinya 4 Jadi sekarang Alhamdulillah banget Walaupun pakai baju begini tapi kita tetap beramal Ada chariti yang di bulan Ramadan nih di Surabaya 2 kali, di Bandung 2 kali Jadi pasti sebenarnya kalau pas lagi bayu jadi cowok Kita udah ngomongnya biasa Kalau udah pakai baju ini karena udah terbiasa bertahun-tahun Jadi udah mulai dari gesture, dari ngomong semua harus dibiasain jadi I'm a woman gitu loh Repot-repot banget Kalau dari fans-fans di Instagram Jadi udahlah itu kan gak boleh hukumnya haram dan lain-lain macam Iya sih cuman kan yaudahlah kita lihat positifnya dulu aja Terus selama itu tidak merugikan orang lain selama saya bisa berkarya dan hasilnya juga saya bisa amanah Dapat duitnya dipakai buat umroh, pakai buat biayain orang keluarga, buat apa Dan insya Allah juga minggu depan saya menikah Jadi kan yaudahlah semuanya itu ada masanya Ketika nanti saya udah ada modal khusus besar banyak Saya gak kerja begini lagi, saya udah gak ada yang manggil, udah saya punya cadangan pekerjaan yang lain gitu Jadi itu semua proses Antusias Bobi beraktifitas di bulan Ramadan Rupanya dilandasi rencananya untuk segera mempersunting sang kekasih Ya diam-diam pria berbadan tinggi ini siap melepas status lajang Dengan menikahi seorang wanita yang baru dipacarinya setahun silam Lantas apa yang membuat Bobi memutuskan menikah meski masa pacaran keduanya tak terlalu lama? Benarkah lantaran faktor usia Bobi didesak kedua orang tuanya untuk segera menikah? Ada, Alhamdulillah mau menerima pekerjaan saya, mau menerima ketika saya pakai beju perempuan Mau menerima saya dengan segala kekurangan saya kalau saya udah, saya ya kalau tenar, tenar banget Enggak, duit kaya-kaya banget, enggak gitu kan Mau menerima segala kekurangan saya, Alhamdulillah Sesok perempuan cantik, pokoknya rumahnya gak jauh dari rumah saya Usianya 23, jalan 23 Orang biasa, bekerjanya juga bekerjaan biasa, jadi kalau saya ceritain, entah ceritakan sendiri deh Pokoknya gak nyangka, kayak di FTV deh Saya kalau pacaran setahun Iya Karena unung-unung, apalagi umur udah tua Saya kan ada, mobil ada, rumah ada, istri belum punya kan Yaudah mending kita nyari istri, kalau ngejar dunia terus gak ada abisnya kan Karena memang apa ya, gue sangat menghargai yang namanya orang tua ya Jadi gue sayang orang tua, dia juga sayang orang tua, gue harus sayang orang tuanya dia Ketika orang tuanya bilang, tanggal saat itu harus Ya gue lihat pertimbangkan kanak kiri, gue bilang gak ada yang memberatkan gue, yaudah kita jalan gitu loh Jadi ya sebenarnya yang ngitung tuh semua bapaknya tanggal segini-segini ini, yaudah oke-oke gitu jalan Hanya akatnya ke? Hanya akat saja, karena kan belum puasa Jadi akat aja, langsung buka puasa bareng, langsung udah gitu Dia saya bawa ke rumah, udah deh suami istri Halal, murah sederhana halal Selanjutnya, bila Bobi Tinja siap akhiri masa lajang Maka lain cerita dengan Pani Bauti yang terlihat semakin mesra dengan sang suami Konon dapur jadi tempat romantis keduanya Simak cerita lengkapnya hanya di Cumi Camp Terima kasih